. Maratnya laporan tentang keberadaan rumah kost yang kerap disalahgunakan penghuninya serta lapo tuak yang meresahkan masyarakat kota metro membuat Satuan Polisi Pamungperaja atau Satpol PP Kota setempat melakukan razia gabungan pada Sabtu malam, 27 Juli 2024. Razia gabungan tersebut dilakukan oleh Satpol PP bersama TNI dan Polri. Puluhan petugas gabungan membagi dua tim dengan menargetkan sejumlah rumah kost dan lapo tuak di wilayah kecamatan Metro Timur dan Metro Utara. Hasilnya, satu derigen berisi tuak diamankan dari wilayah Kelurahan Banjarsari, kecamatan Metro Utara dan sepasang sejoli yang bukan suami istri ditemukan di dalam kamar kost di wilayah Kelurahan Irimulio, kecamatan Metro Timur. Sampai jumpa. Pembangsa Mbak, Pembangsa Mbak. Mbaknya sama siapa? Sama itu Makanya perempuan, laki-laki yang habis makan juga sih Bu Lah ini makannya mau tidur Mau tidur pada? Enggak, dia bisa dinyatakan order Itu ada orang lainnya Coba habis makan Habis makan, habis makan Selain pasangan bukan suami istri dalam kamar kos Petugas juga menemukan sejumlah wanita penghuni kos tanpa identitas kependudukan Terhadap sepasang sejoli tersebut Petugas tidak memberikan sanksi sosial apapun Melainkan melakukan pendataan dan pembinaan langsung di tempat Kasih penegak Perda, Muhammad Ali Menerangkan bahwa Razia dilakukan berdasarkan laporan dari masyarakat yang resah atas keberadaan Lapotuak dan rumah kos yang disalahgunakan Dia menjelaskan bahwa tim gabungan dari Pol PP, TNI, dan Pol Res bersama Lurah, RTRW, warga, dan Linmas bergerak berdasarkan laporan dari masyarakat dan pertama kali menuju Lapotuak di Banjarsari, Metro Utara Dari Razia di Lapotuak tersebut, mereka membawa satu dirigen tuak Pria yang akrab di Sapa Kiai Ali itu mengungkapkan hasil Razia di wilayah kecamatan Metro Timur Pasangan bukan suami istri tersebut merupakan mahasiswa di salah satu perguruan tinggi negeri di Metro Ali menjelaskan bahwa Razia serupa akan terus dilakukan untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban di wilayah bumi Saiwawai Sasaran Razia rumah kos adalah penghuni yang tidak memiliki identitas kependudukan dan yang berstatus bukan suami istri Kedepan, pihaknya akan menerapkan sanksi tegas sesuai ketentuan perda Pasangan bukan suami istri yang ditemukan di kamar kos bakal mendapat sanksi berupa kurungan dan denda Ali menjelaskan bahwa pasangan bukan suami istri yang terjaring Razia di Metro terancam melanggar perda dengan sanksi terberat berupa pidana kurungan selama 3-6 bulan serta denda paling banyak 50 juta rupiah Sementara terkait keberadaan Lapo Tuak, dirinya menegaskan bahwa saat ini Tuak dilarang beredar di kota Metro kecuali dalam peringatan kegiatan adat tertentu Razia gabungan tersebut dilakukan petugas mulai pukul 20 lewat 30 WIB hingga pukul 23 WIB dari kota Metro Tim Liputan Kupas TV melaporkan Terima kasih telah menonton!